ngerokoknya apa sih apa seloganya itu pria maka itu dari dulu udah ngerokok gudang garam gudang garam merah ya dari SD kelas 6 sampai SMA udah ngerokok ini Aduh gak pernah ganti-ganti mangai selalu pakai gudang garam merah ini apa seloganya pria ini udah berapa bungkus berarti-berarti Manga F satu hari tiga bungkus gila ya ini apa sponsornya teh pucuk harum pustanil ulang tahun ini Om Iman temen-temen ya inilah Om Kodel lagi gosok bodi yang sebelah kiri ini di gaspol ya kata Om Kodel karena yang bodi sebelah kanan sudah digosok epoxy filler ya tinggal bodi yang di sebelah kiri Hai Hai jangan lupa like comment share and subscribe dan kecet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari MP76 motor sekelangkong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ya untuk subscriber penonton Bustanil Ramli MP76 yang Alhamdulillah ya sudah mendukung channel kami mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala pada siang hari ini Alhamdulillah ya untuk bodi yang sebelah kanan yang kemarin ini habis di epoxy filler ya dan sekarang sudah digosok ya sama Om Kodel memakai amplas 400 ya teman-teman ini Om Kodel lagi olahraga ya teman-teman ini sudah mulai digosok ya untuk epoxy filler-nya Om Kodel ini memakai amplas nomor berapa Om Kodel 4400 ya Oh berarti bukan padua Om Kodel 320 320 baru 400 ya ini yang ditandain ini apa Om Kodel yang memakai damatograf yang bolong dempul ya diplamir ya ini teman-teman ya ini ditandain ya sama Om Kodel sama Om Iman ini pastinya yang ditandain memakai damatograf ini pastinya ini masih ada baret dempul ya atau bolong-bolong supaya on progress pembuatan di ferinya dan pengecatan cat dasarnya ini mulus ya teman-teman dan tidak kelihatan baret dempul ini sudah di epoxy filler dan sudah mulai digosok sama Om Kodel ini Om Kodel teman-teman gas ya gas pol ya olahraga siang dulu Om Kodel biar keringetan Om Kodel ini pastinya gosoknya memakai triplek ya teman-teman kalau apa namanya ponblok ya Om Kodel biar gosoknya itu rata ya coba lihatin Om Kodel ponbloknya tuh ini ya ini ponblok baru dilapis pakai karet hati ya Om Kodel berarti untuk yang halusnya memakai ini ya yang karet hati ini ya oke sukses selalu Om Kodel ya jangan lupa ngopi Om Kodel sudah ngopi apa belum Om Kodel ini Om Kodel ini anak buahnya Om Iman Sulaiman ya Om teman-teman ya ini bagian kupas dempul ini multi talent ya biasanya ngupas dempul dan bisa bekerja di bagian dempul juga ya teman-teman dan ini mudah ditambah plat ya biar ruangan nat bagasinya ini sama ya teman-teman ya sudah ditambahin plat tadi gede ya kayaknya agak pas ya kalau di setel untuk bagasinya makanya natnya biar sama dengan yang sini ini sudah sambal plat dan pastinya akan kita dempul lagi ya dan ini damatografnya ya teman-teman ya ini ada Om Aeb Om lagi di Sika ya Om ya biar nggak bocor ya ini Om Aeb ya lagi di atas kap atas kap ALS setetes tapi bening ini teman-teman juga mungkin pada tahu nih setetes tapi bening ini slogannya dan pastinya judul ini menjadi ALS 270 dan untuk bagasinya ini pastinya akan dipasang karpet coil ya teman-teman biar ganteng ya kita on progress pengecatan dan pembuatan livery dulu baru on progress interior ya sudah dipandeng semua memakai damatograf ini nah ini dan ini untuk topendernya sudah dimet ya ya sudah dimet semua Om Kodel sudah ya dan pastinya akan didempul ya ini damatografnya untuk nandain bolong-bolong dempul ya supaya liverynya rapi udah dipandeng sudah dipandeng memakai damatograf untuk bolong-bolong dempulnya ini juga sama ini sudah mulai prosyek akhir sebelum pembuatan livery dan pempernya juga sama sudah di fiber atau dimet ini dan kita lihat untuk kap mesinnya ya kap mesinnya sudah mulai di setel ulang semua dan ini tadi ya Pak Kuri Pad dan sekarang sudah di met ya atau di fiber ya om iman om iman lagi minum apa om iman teh pucuk oh ini kemarin borongan yang mengerjakan sedan grid korola ya mustanil arifin ulang tahun yang dua kok saya gak kebagian yang dua om iman ini apa sponsornya teh pucuk harum mustanil ulang tahun ini om iman temen temen ya ini minum teh pucuk sekarang belum gak ngopi ya gak ngopi ini ini bak mukidir minum teh gelas murah kalau ini mah ini kan agak mahal ya Pak ya om iman ini temen temen ya gimana om sudah mulai beres untuk pendumpulannya Alhamdulillah yang sebelah kiri atau bodi kiri berarti tinggal digosok berarti besok udah mulai digosok ya ini ya gaspol bener ya temen temen ya sama om iman Sulaiman ini ya ini sudah mulai di dumpul total untuk bodi yang sebelah kanan oh ini nih ada Mang Aeb nih gimana kabarnya Mang Aeb nih iya punya selera dong mantep iya saya mau nanya Mang Aeb ini ngerokoknya apa sih punya selera apa slogannya itu pria punya selera Mang Aeb tuh dari dulu udah ngerokok gudang garam merah ya iya dari SD kelas 6 dari SD kelas 6 iya sampai SMA iya udah ngerokok ini iya aduh gak pernah ganti-ganti Mang Aeb selalu pakai gudang garam merah ini apa slogannya pria ini udah berapa bungkus om baru 2 berarti berarti Mang Aeb 1 hari 3 bungkus iya sampai malam gila ya Mang Aeb ini karena emang di body repair itu kalau orang yang masih apa ya hobi ngerokok dan masih seleranya masih enak pastinya selalu ngerokok untuk mencari inspirasi ya om iman oke ini om iman nih pria punya selera gudang garam filter rokoknya Mang Aeb bagian body ya teman-teman ya ini ya ini saya suka dengan kopiah hitamnya ini Alhamdulillah ya teman-temannya rajin ibadah kayak um iman Sulaiman dan tukang sila rizidoyo ditanyayu ini Mang Ade ya teman-teman ya ini yang bekerja di PT Factor Pasifik jangan ini sudah mulai di dempul ini ya ini karena kemarin untuk sambungan kowal dan sambungan tepat ini dia agak dalam ya dan pastinya gelombang dempulnya ini dalam juga ini ketebalan dempulnya kita perlihatkan supaya tidak ada gelombang dempul kan begitu ya om iman ini sudah mulai digosok kayaknya sama om kodel gas pol ya om iman ya oke motor saya ke langkong jangan lupa hari Sabtu aduh udah diingetin nih sama om iman teman-teman hari Sabtu katanya gajian ya pastinya harus 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 gajian harus gajian om ini bentuk bodi yang sebelah kiri ini sudah mulai digosok ya sama om kodel wah tuh om kodel udah pindah ke bodi sebelah kiri ya mantep om kodel gas pol ya inilah om kodel lagi gosok bodi yang sebelah kiri ini ini di gas pol ya kata om kodel karena yang bodi sebelah kanan sudah digosok epoxy filler ya tinggal bodi yang sebelah kiri ini ada om sis Assalamualaikum om sis Waalaikumsalam om sis lagi bikin bracket apa om sis badu-dukan lakob oh badu-dukan lakob ya bandu pulang kampung kemana om sis kemarin Purwokerto oh Purwokerto berarti ongkosnya waktu tuslah lebaran berapa om sis 4 setengah 4 setengah dari Bogor ya dari Bogor ikut unit apa om sis unit murnijanya makin ganteng aja om sis ya ini untuk bracket lakob topender nih sudah dibikin sama om sis lanjut om sis siap jangan lupa ngopi om sis siap om bos ini om kodel nih ya sudah gosok bodi yang sebelah kiri di gas pol ya di gas pol ya cerah sekali ya teman-teman ya itu yang di atas nih ada om AF ya nih om AF lagi silikon kap atas supaya unit ini tidak bocor ya teman-teman om kodel lagi gosok di yang sebelah kiri karena yang sebelah kanan sudah di egosok epoxy fillernya cukup sekian video dari saya on progress unit yang slogannya ini menjadi setetes tapi bening model jet bus HDD 3 plus Voyager upgrade-an dari yang terhormat Abang kita Abang Regar ya sukses selalu untuk bengkel Abang kita Abang Regar selalu berkarya dan selalu berinovasi ya Bang salam hormat dari Bustanil Ramliya di Bogor bila mana ada salah salah kata salah ucap saya pribadi mohon maaf teribu maaf karena saya sendiri manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilap karena kebenaran hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Bila Taufik Wedaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh motor motor sekelangkung motor sekelangkung terima kasih terima kasih